Dewan Pengawas Komisi Pemberatasan Korupsi hari ini kembali menggelar sidang etik dugaan pungli di rumah tahanan KPK. Sejumlah pegawai yang disidang mengaku telah melakukan pungli sejak 2018. Pada sidang etik hari ini, Dewas KPK mendalami penerimaan uang terhadap 15 pegawai KPK yang disidang Rabu kemarin. Menurut Ketua Dewas KPK, Tumpak Pangabean, para pegawai yang disidang mengaku telah melakukan pungli sejak tahun 2018. Dewas juga memeriksa sejumlah tahanan KPK sebagai saksi. Pengakuan mereka begitu, semua yang masuk ini yang kami sidangkan ini masuk di KPK itu tahun 2018. Jadi dia baru mulai tahun 2018. Saya masuk Pak, sudah begini keadaannya. Jadi mungkin 2017, 2016 ya begitu juga lah, udah lama ini. Cuma sekarang baru Dewas tertibkan. Apa korban yang melapor ke Dewas KPK terkait dengan pungli yang mereka lakukan? Bukan melapor dia, kita panggil sebagai saksi dan dia mengakui. Gitu loh, kalau melapor nggak ada yang melapor. Mana dia mau melapor? Terima kasih. Terima kasih.